Beli toge, jadi rencananya saya kalau ada waktu pengen bikin soto ayam ya teman-teman. Membeli ayam, tadi saya beli satu ekor ayam seperti biasa harganya itu 380 dolar ya teman-teman. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi bersama saya Wulandi Taiwan. Hari ini saya mau bongkar belanjaan teman-teman, saya barusan baru pulang dari pasar. Dan hari ini saya beli apa aja buat stok kulkas. Nah, hari ini saya beli sayurannya cuma sedikit ya teman-teman. Karena di kulkas masih banyak stok sayuran, cuman udah nggak punya stok ikan dan ayam ya. Jadi, mau nggak mau pagi-pagi saya harus ke pasar meskipun Taiwan ini sekarang lagi musim dingin ya. Kalau misalkan bawa motor itu anginnya kenceng, motornya itu bisa goyang-goyang teman-teman. Dan tadi pagi waktu saya ke pasar juga anginnya lumayan kenceng. Jadi, saya bawa motornya pelan-pelan. Terus, udah ke pasar saya juga nggak nge-plog ya teman-teman. Karena biasa, buru-buru. Nah, langsung aja ke belanjaannya ya. Kita beli jamur kesukaannya anak-anak. Ada wortel. Ada bawang bombay. Nggak ketinggalan buat stok. Dan ada daun bawang. Kita beli jahe. Dan beli timun ya. Nah, sama beli toge. Jadi, rencananya saya kalau ada waktu pengen bikin soto ayam ya teman-teman. Tapi belum tahu hari ini atau besok buatnya. Ini togenya tuh fresh banget teman-teman ya. Dan saya ada beli bawang merah ya. Bawang merahnya cantik banget. Bagus-bagus banget. Ini masih baru ya. Maksudnya, panennya itu kayaknya belum lama. Tadi ini segini saya beli 100 dolar ya. Kurang lebih 50 ribu. Biasanya agak murah. Tapi, kali ini saya beli di pasar itu lagi naik harganya. Tidak masalah. Karena saya butuh ya. Pengen bikin bawang goreng. Naik sedikit harganya. Biasanya per icinnya itu 60 dolar. Tadi itu 90 dolar per satu icinnya ya. Jadi, ini tadi lebih dari satu icin ya teman-teman. Jadi, harganya 100. Terus, saya beli tahu. Tahu buat digoreng ya. Sama, beli ini jeruk. Sekarang lagi musim jeruk ya teman-teman di sini. Kalau musim dingin, biasanya itu jeruk musimnya ya. Ini tadi segini habis 80 dolar lah. 40 ribuan ya. Nah, kebetulan saya di kulkas masih punya stok jambu kristal ya. Jadi, hari ini saya beli buah-buahannya enggak banyak. Jadi, habiskan dulu yang ada. Enggak beli banyak masam gitu ya. Yang penting ada buah-buahan ya. Terus, sayuran juga sama ya teman-teman. Saya di kulkas masih banyak stok. Ini beli sayuran yang papak mertua saya enggak nanam di kulkas. Saya masih punya stok brokoli. Bukan brokoli deh. Apa namanya itu? Kembang kol ya yang putih itu. Kembang kol, terus sawi hijau, ada kol. Ada sayuran lainnya ya yang hijau-hijau itu. Jadi, hari ini saya enggak beli banyak. Karena di kawas masih ada stoknya ya. Cuman segini. Nah, teman-teman ini belanjaan ikannya. Saya ada beli apa. Tadi saya beli satu kepala ikan. Kepala ikan salmon ini untuk sup. Tapi udah dipotong-potong ya teman-teman. Nanti ini dicampur sama jamur sama tahu ya. Di masaknya. Terus, seperti biasa ya teman-teman. Beli ikan salmonnya. Satu potong. Beli satu potong aja karena mahal ya. Yang penting satu minggu ada ikan. Terus, nah ini ikan yang ada telurnya itu ya. Maksudnya untuk satu kali makan gitu. Untuk hari ini misalkan ikannya apa gitu. Tuh, untuk satu kali makan. Dan ini beli udang ya. Ini nanti buat dua kali masak teman-teman. Ini tadi segini 300 dolar lebih ya. Lumayan, lumayan mahal harganya kalau udang ya. Seratus, kalau dirupiah kan 170 ribuan tadi tuh. Nah, seperti biasa beli ikan, ikan laut. Terus gak lupa juga beli kerang. Anak-anak itu senangnya dimasak sup aja tuh kalau kerang. Nah, kalau dikecapin itu mereka kurang begitu ya. Nah, ini ikan laut juga. Ini juga ikan buat disetim ya. Biasanya ikan ini enak disetim atau disuk. Louis, nah terus beli ikan mujahir. Nah, terus disini saya ada beli ini ya teman-teman. Mie Shie. Sebenarnya saya kurang suka makan ini ya. Tapi, suami itu senang makan ini sama anak yang besar. Jadi, saya mau masak ini buat mereka. Ini dibikin dari ketan ya. Terus ya. Sama beli ayam. Tadi saya beli satu ekor ayam. Seperti biasa harganya itu. Dari 180 dolar ya teman-teman. 190 ribu satu ekor. Tadi satu ekor saya suruh bagi dua. Jadi dua kantong ya teman-teman. Satu ekor cuma segini buat dua kali masak lumayan. Banyak sih. Nah, teman-teman. Kenapa saya tuh sukanya itu belanja ke pasar tradisional. Karena menurut saya belanja ke pasar tradisional itu lebih hemat dibandingkan kita belanja ke supermarket. Kayak ikan-ikan itu menurut saya harganya lumayan lebih murah di pasar tradisional ya. Jadi, ya maka dari itu alasannya saya sering belanja ke pasar tradisional salah satunya ya menghemat uang terus banyak pilihannya gitu ya. Kadang sih ke supermarket kalau misalkan ke supermarket kalau misalkan ke pepet udah enggak ada stok sama sekali terus enggak bisa ke pasar. Nah, baru saya ke supermarket. Jadi, kalau misalkan biasanya saya ke pasar pagi aja gitu ya teman-teman. Lebih irit, lebih hemat uang belanja. Tapi kalau ke pepet sih ya enggak masalah kesekali ke supermarket. Seperti itu ya. Nah, teman-teman untuk vlog kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mohon dukungannya untuk channel saya. Terima kasih banyak yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video-video saya. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye. Sampai jumpa.